Sebelum lanjut ke pembahasan video, alangkah baiknya like dan subscribe dulu ya guys Berikut ini berita transfer Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru untuk hari ini Tim ibu kota Persija Jakarta dikabarkan tengah mengincar pemain berkebangsaan Spanyol Yaitu Alvaro Jimenez dari klub Chadis FC Persisolo resmi memperkenalkan pemain asal Uruguay yaitu Eduardi Kun Aguero Tim Laskar Sambernyawa Persisolo resmi mengumumkan pemain lokal baru Yaitu Braipa Tari yang didatangkan dari ran Nusantara FC Persisolo pun dikabarkan tengah mengincar pemain berkebangsaan Argentina yaitu Gonzalo Tim Laskar Sambernyawa pun dikabarkan tengah mengincar pemain Argentina lainnya yaitu Pasundo Bayangkara Persisi Indonesia FC resmi mengumumkan rekrutan anjar baru Yaitu Ginanjer Wahyu yang didatangkan dari arema FC Dewa United resmi memperkenalkan pemain lokal baru Yaitu Arapenta Purba yang didatangkan dari Persisolo Tim Liga 2 Persikota Tanggerang dikabarkan tengah mengincar pemain asing PSS Sleman Yaitu Esteban Piscara untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 2 musim ini Terima kasih telah menonton!